Gubernur dan wali kota di berbagai wilayah di Amerika Serikat mendeklarasikan state of emergency atau keadaan darurat menyusul kerusuhan yang terjadi saat protes kematian George Floyd yang tewas akibat lehernya ditekan dengan lutut oleh seorang polisi. Kita bergabung dengan reporter VOA Virginia Gunawan yang ada di Washington DC Amerika Serikat untuk mengetahui informasi selengkapnya. Virginia, selamat pagi. Bagaimana perkembangan protes di Amerika Serikat saat ini? Sofi dan Pemirsa Kompas TV, sedikitnya ada empat orang yang meninggal akibat dari kerusuhan yang terjadi di 75 kota di Amerika Serikat. Akhir pekan ini, maksud saya Sabtu malam menjadi puncak dari kerusuhan sejauh ini. Untuk beberapa kota memang ini adalah hari pertama atau malam pertama kerusuhan terjadi di kota mereka. Tapi untuk di kota Minneapolis, di negara bagian Minnesota, tempat George Floyd meninggal, kerusuhan sudah berlangsung selama lima hari. Seperti tadi yang disampaikan, ganda nasional yang diperintahkan oleh gubernur negara bagian Minnesota, Tim Wals, akan diaktifkan secara penuh. Berarti 13.200 personel akan diturunkan jika memang dibutuhkan. Jam malam yang diperlangsungkan di beberapa kota besar di Amerika Serikat, termasuk Los Angeles, Portland, Columbus, itu berlangsung mulai dari jam 8 malam hingga 6.30 pagi. Dan aparat yang berada di beberapa kota dengan jam malam tersebut mempunyai kewenangan untuk menangkap para demonstran ataupun protester yang ada di jalan ketika jam malam itu berlangsung. Ratusan demonstran juga ditangkap di beberapa kota besar, seperti misalnya di New York, ada sekitar seratusan demonstran yang ditangkap. Sementara di Los Angeles sendiri, salah satu pusat demonstrasi terbesar, ada 530 orang demonstran yang ditangkap pada hari Jumat. Ini mempengaruhi juga kekhawatiran terhadap warga yang masih was-was terhadap pandemi virus corona sendiri. Karena sehari setelah penangkapan mereka, jumlah kasus positif virus corona di wilayah Los Angeles itu meningkat dan menjadi yang terbanyak dalam sejarahnya. Sementara Derek Chauvin, salah satu polisi yang terlihat menekan lututnya pada leher George Floyd, saat ini telah didakwa dengan pembunuhan tidak sengaja dan kelalaian yang berakibat pada kematian seseorang dengan hukuman maksimal 35 tahun penjara dan ini dianggap para demonstran sangat ringan dibandingkan dengan konsekuensi yang dengan aksi yang telah ia lakukan. Sementara tiga orang lainnya, tiga orang lekan lain, Derek Chauvin, masih diinvestigasi untuk pemeriksaan lebih lanjut dan lebih dakwa atas tindakan mereka. Virginia, kalau dari sisi warga sendiri, bagaimana sih tanggapan mereka soal kerusuhan sebagai buntut dari protes akibat kematian George Floyd sendiri? Sebenarnya masalah kekerasan polisi dan rasial ini memang adalah sebuah masalah yang selalu muncul di Amerika Serikat. Dalam sebulan ini saja, kasus George Floyd atau meninggalnya George Floyd ini adalah orang ketiga yang terjadi pada warga Amerika Serikat berkulit hitam dan semuanya itu adalah persekuensi dari kekerasan polisi atau mata polisi. Ini memang sebuah kekompleksitasan yang sering terjadi di Amerika Serikat sehingga memunculkan gerakan Black Lives Matter yang banyak memicu kemarahan warga dan turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi. Namun sebelumnya, kemarin malam, wali kota dari Minneapolis, Jacob Frey, sempat memberikan tweet atau juitan di Twitter yang menyatakan bahwa aksi demonstrasi yang awalnya bermula damai di siang hari sampai sore hari, lalu kembang menjadi ricu di malam hari, mereka menduga adanya oknum-oknum yang menunggangi aksi-aksi ini dan melakukan kerusuhan serta melakukan penjarahan dan kebakaran terhadap toko-toko. Sehingga yang ditakutkan oleh masyarakat adalah bagaimana jika isu yang sangat penting ini justru malah berbalik dan tidak mendapatkan simpati dari masyarakat dan tidak akan mengubah tantangan dari masalah itu sendiri, yaitu masalah rasial dan kekerasan polisi yang dilakukan terhadap warga kulit hitam. Oke, karena memang ada kerusuhan dan juga penjarahan ya. Terima kasih atas laporan Anda, rekan Virginia Gunawan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat pagi.